Halo Sobat Gede Kopi, setelah rumor kehadirannya bermunculan sejak beberapa pekan lalu, akhirnya Huawei telah resmikan smartphone lipat terbarunya, yaitu Huawei P50 Pocket, menjadi produk dengan layar lipat kecil pertamanya, setelah hadirkan seri Mate X2 pada akhir Februari lalu dengan harga fantastis. Ya, tahun ini merupakan masa di mana vendor smartphone mulai tawarkan smartphone layar lipat di kelas flagship. Dari semuanya, hanya Samsung saja yang bisa berikan inovasi bersamaan dengan banderol harga terjangkau, lewat Galaxy Z Fold 3 dan Galaxy Z Flip 3. Dan memang, Huawei P50 Pocket hadir dengan banderol harga lebih mahal dari smartphone lipat milik Samsung. Namun secara spesifikasi, ada beberapa penawaran yang lebih menarik, terutama pada sektor kamera serta daya tahan baterainya. Tampil lebih mengotak, smartphone lipat ini hadir dalam dua opsi permukaan yang berbeda. Varian standar gunakan warna putih dengan 3D micro-sculpture desain berikan tekstur yang menarik. Dan untuk versi premiumnya, hadir dengan kolaborasi bersama desainer Haute Couture, Iris Van Herpen. Versi tersebut dilengkapi dengan pola yang lebih unik, tampil dalam warna emas. Mekanisme layar lipatnya sendiri hadir tanpa gap, sehingga dapat melindungi bagian dalam. Di bagian luarnya, terdapat layar 1.04 inci yang berbentuk bulat seperti modul kameranya. Gunakan panel OLED dan bisa digunakan untuk membaca notifikasi, akses widget, hingga viewfinder kamera utama. Sementara ketika dibuka, akan disambut dengan layar seluas 6.9 inci. Layar utamanya gunakan rasio 21.9, punya refresh rate 120Hz, dan menggunakan teknologi nano-optical layer. Diklaim dapat mengurangi tingkat pantulan cahaya dan geler saat digunakan. Lanjut ke sektor mesin. Smartphone lipat ini dimotori chipset Qualcomm yang bertenaga, namun dengan catatan khusus. Yang pertama bukan Snapdragon 8 Gen 1, melainkan Snapdragon 888 alias sama seperti smartphone lipat Samsung tahun ini. Namun tak hanya itu, catatan kedua adalah varian yang digunakan hanya mendukung jaringan 4G. Dibadukan dengan dua kombinasi RAM dan memori internal, yaitu 8x256GB dan 12x512GB untuk edisi premium. Di situs resminya tertulis menggunakan MUI 12 dan belum Harmony OS. Kamera pada layar utamanya beresolusi 10,7MP. Sementara di bodi luarnya disematkan sebuah lingkaran yang terdiri dari tiga sensor kamera. Sensor utamanya beresolusi 40MP, ditemani sensor Ultra Wide Angle 13MP dan 32MP Ultra Spectrum Camera. Sensor terakhir diklaim mampu berikan efek fluorescein yang unik, dan bisa mendeteksi apabila pengguna sudah menggunakan sunscreen dengan benar. Keunggulan lain yang dimiliki Huawei P50 Pocket adalah teknologi baterainya. Selain lebih besar di 4000 mAh, dukungan pengisian dayanya mencapai 40W lewat teknologi Super Charge. Sementara untuk fitur keamanan, disediakan fitur privacy mode untuk mematikan semua hardware seperti microphone, kamera, sampai GPS ketika layar utama sedang tertutup atau terlipat. Huawei P50 Pocket sudah mulai dijual di negara asalnya. Varian standar dijual seharga 8.988 yuan atau sekitar 20 jutaan. Sementara untuk Huawei P50 Pocket Premium Edition, dibanderol seharga 10.988 yuan atau sekitar 24 jutaan. Belum ada informasi terkait penjualannya secara global. Oke, segitu saja info mengenai smartphone layar lipat terbaru dari Huawei. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya Admin Krikopi, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax